Halo selamat datang di terjemahin yuk Kali ini kita akan melanjutkan terjemahan buku bahasa inggris kelas 8 Halaman kemarin sudah sampai 64, sekarang 65 Masuk bab 5 Nah, bab 5 judulnya adalah Saya bahagia untukmu ya Atau seturut berbahagia Nah, itu artinya Nah, ini ada ucapan kartu undangan Undangan menikah Undangan pesta Ini kartu undangan invitation card Nah, di sini apa yang akan kita pelajari Nah, yang akan kita pelajari adalah Membuat kartu ucapan Ya, kartu ucapan Yang akan kita buat Lanjut Nah Nah, artinya Kita akan Kita akan memeriksa kembali Beberapa Kita akan memeriksa Beberapa Kartu ucapan Ya, kartu ucapan ulang tahun si Lina Yang Lina dapatkan Dari temannya Pada hari ulang tahunnya Jadi, masih berkaitan dengan Bab 4 Ya Bab 4 Bercerita tentang Ulang tahun Ulang tahun Lina Dan Bab Ya, 4 Nah, ini yang akan kita lakukan Pertama Seperti biasa Kita akan mendengarkan Ya Guru membacakan Kelimat Yang ada di Kartu ucapan Artinya yang Akan dibacakan oleh guru Itu adalah ini Di halaman 6-7 Ya Di Di Ucapkan oleh guru Kedua Kita mengulangi Kata-kata guru tersebut Nah Ini dia Kita ulangi lagi ya Nah Kemudian Dan Ya Kita akan memilih Salah satu Salah satu kartu ucapan tadi Tulisannya Ucapannya Dan Menyalinnya ke Buku catatan Dan Nah Beri Beberapa Hiasan Yang berbeda Ya Jadi Hiasannya Seperti ini Nah Kamu buat Hiasannya Seperti apa Yang Berbeda Dengan yang ini Silahkan Lakukan Imajinasinya Nah Kita akan Mengucapkan Kalimatnya Secara keras Jelas Dan benar Ya Kita Akan Mengucapkan Kalimat Kata-katanya Dan menggunakan Tanda baca Secara benar Nah Ini dia Ya Lina Lina Sayang Nah Semuanya sama Ya Itu Ucapan Sapa Yang Standar Di Bahasa Inggris Ya Selamat Ulang tahun Saya Apa Semoga Yang terbaik Untukmu Selalu Nah Itu artinya Ini dia Ya Semoga Terbaik Untukmu Dari Siti Nah Kemudian Dari Dayu Ya Ini dari Dayu Semoga Semua cita-citamu Tercapai Ya Dreams Artinya Impian Tetapi Bisa kita Terjemahkan Sebagai Cita-cita Ya Nah Lanjut Ini ucapan Saja Selamat Ulang tahun Ya Itu saja Dari Si Edo Ucapannya Nah Yang Terakhir Ini Adalah Best Wishes For You Ya Itu Itu Adalah Semoga Sukses Ya Artinya Semoga Kesuksesan Menyertaimu Bisa Terjemahkan Seperti itu Itu dari Benny Ya Jadi Kamu Buat Ya Buat Seperti ini Tulisannya Terserah Yang mana Pilih Salah Satunya Terus Diberi Dekorasi Yang Bagus Nah Kita lanjut Nah Kita akan Mempelajari Beberapa Kartu Ucapan Yang Lainnya Jadi Yang Tadi itu Adalah Ucapan Ulang Tahun Nah Kini Ucapannya Berbeda Ya Kita Lihat Nanti Ini Ini Akan Kita Lakukan Seperti Yang Tadi Dengarkan Guru Mengucapkan Kata-kata Yang ada Di kartu Ucapan Tersebut Kemudian Mengulangi Kalimatnya Setelah Diucapkan Oleh beliau Lantas Seperti tadi Tadi juga Kita Akan Salin Ke Buku Catatan Dan Buat Beberapa Dekorasi Hiasan Yang Berbeda Dari Yang Ada Disini Nah Ini Kita Akan Mengucapkan Kalimatnya Secara Keras Jelas Dan Benar Seperti Tadi Mengucapkan Kalimatnya Dan Menggunakan Tanda Baca Secara Benar Nah Ini Terima Kasih Telah Hadir Melewati Air Mata Dan Tawa Bukan Maaf Terima Kasih Telah Hadir Melewati Air Mata Tawa Dan Nah Dirti Diapers Ini Apa Dirti Diapers Saya Cari Di Terjemahan Artinya Popok Kotor Tetapi Apakah Itu Artinya Tentu Tidak Dalam Konteks Ini Adalah Hari Ayah Ya Hari Hari Kalau Di kita Ada Hari Ibu Nah Ini Adalah Hari Ayah Tentu Artinya Disini Tidak Bisa Diucapkan Sebagai Popok Kotor Tetapi Terima kasih Sudah Hadir Melewati Air Mata Tawa Dan Merawatku Selama Ini Ini Ya Karena Kita Logikanya Saja Dirti Diapers Ini Tentu Orang Ya Popok Ini Tentu Berkaitan Dengan Perawatan Ya Nah Jadi Ayahnya Sudah Telatan Merawatnya Itu Dari Kecil Dari Lahir Sampai Sudah Dewasa Sampai Sudah Umur Kelas Delapan Ya Nah Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Dan Like Sampai Jumpa